Hai hai, Assalamualaikum, Halo my friends, sekarang kita akan menyaksikan turnamen season 2 babak nambas besar bagian Charlie. Sebelum menonton, siapkan dulu kopi dan pangkuatnya, biar santu-santui-santui. Seperti biasa, 2 peserta yang menang dengan poin tertinggi akan masuk ke babak semifinal. Serta pertama ada Partizanlar dari Banda Aceh dengan mobil Lamborghini Siang, FKP 37. Kedua ada Putra dari Bangka Belitung dengan mobil Audi Quattro. Dan peserta ketiga ada Odaib dari Bekasar dengan mobil Bredatsun Sanutra, keren sekali mobilnya. Serta terakhir kita ada Hairi dari Bekasih dengan mobil Mazda Cosmo Sport. Sebelum menyaksikan ronde pertama, ada baiknya Om Brem mengingatkan kepada my friends. Bagi yang belum subscribe channelnya Om Brem, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Lampu hijau sudah menyala, saatnya para peserta menampilkan aksi tercepat yang di-track baru Om Brem. Partizanlar kencang sekali, Putra menyali di pinggungan hitam. Ini Putra memimpin barisan. Wow, Putra terkulit, mesra Partizanlar mengambil alibat akan terdepan. Oh, day bermanukur membawa mobil yang berjalan mundur. Dan apa yang terjadi? Partizanlar melintangkan mobilnya menghadang Hairi. Kau berhenti di sana. Olde datang mendorong keduanya. Finish Hairi namun tidak dengan Olde dan Partizanlar yang terhenti. Tempat di garis finish. Sayang sekali, Putra harus tergelincir di tikungan hingga membuatnya terbalik. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Putra. Ya, sepertinya aman. Mobilnya tidak mengeluarkan asap. Tapi olinya bocor. Lihat saja, Olde yang hilang kendali hingga terpaksa berjalan mundur. Saya rasa bannya Olde kena tumpahan oli dari Putra. Kemudian kita lihat Partizanlar yang berhenti melintangkan mobilnya di jalur finish. Apakah itu karena bannya bocor yang disebabkan tadi menginjak baut yang lepas dari mobilnya Putra? Olde meskipun berjalan mundur, tapi dia mampu mendorong dua mobil sekaligus dengan bak besinya. Namun sialnya tidak sampai ke garis finish. Padahal sudah di depan mata. Hanya Hairi yang tertawa manis sambil mengucapkan terima kasih kepada Olde yang telah membantunya mendapatkan 4 poin penuh sendirian. Sekarang kita lanjutkan ronde kedua. Melewati jembatan Ampera, Putra mencoba memimpin barisan. Jadi perempuan jalur Olde dan Hairi kencang sekali si Putra di depan kali ini terlihat lebih stabil. Wow, hati-hati Putra. Jangan sampai terjatuh lagi. Terlihat sedikit oleh-oleh seakan menurut 2 Partizanlar berada di belakangnya. Ya, berhasil Putra finish pertama Partizanlar kedua. Olde jauh tertinggal namun berhasil finish di posisi ketiga. Dan masih ada Hairi yang berjalan mundur sampai ke garis finish. Kelas main ronde kedua ini masih dipimpin Hairi dengan 5 poin. Masih ada peluang bagi keempat peserta untuk mendapatkan tiket semifinal di sisa 2 ronde lagi. Itu dia mengapa tadi kita melihat Hairi berjalan mundur. Ternyata benar di area sana itu ada bekas tumpahan oli dari mobilnya Putra di ronde pertama tadi. Kedua peserta yang paling cepat di episode kali ini Partizanlar dan Putra yang bersaing ketan merebut posisi terdepan. Ayo, my friend, jangan lupa di-like dan bagikan video ini ke semua teman-teman pecinta daikas lainnya. Supaya mereka juga tahu kalau koleksian mereka itu bisa dipalap-palapkan seperti ini. Lanjut ronde ketiga. Kita lihat masih Putra dan Partizanlar yang begitu semangat untuk lolos ke bambang semifinal. Odai bersaing dengan Hairi, Partizanlar berada di tempat diri. Putra di belakangnya. Putra terkelincir, kenapa panuninya sendiri. Putra masih berjalan dengan cara mundur. Odai menyali Putra, Partizanlar finish pertama disusul Odai finish kedua. Putra berhasil finish dengan gaya mundur. Hmm, ternyata masih ada Hairi yang berguyur jalan santai sambil menikmati indahnya track ombrem yang baru ini. Terlena dia, lupa kalau sekarang waktunya balapan, bukan jalan-jalan. 5, 6, 7, tipis sekali poin beserta di ronde ketiga ini. Kali ini Putra harus merasakan licinnya track di area pegunungan akibat tumpahan olinya sendiri. Dan di sana juga ada Hairi yang berputar mobilnya. Sepertinya beserta di babak 16 Charlie ini suka balapan dengan cara mundur. Dan inilah ronde terakhir di babak 16 besar Charlie ini. Siapakah dua dari peserta ini yang akan mendapatkan tiket semifinal? Lihat poin dari keempat peserta ini semuanya berpeluang untuk lolos ke semifinal. Partizanlar sangat ngotok sekali. Tidak pakai masa basi dia tancap gas. Cepat sekali meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Wow, wow, dua mobil sekaligus berputar berjalan mundur. Odai dan Putra. Hei, mengapa Partizanlar melambat di lap terakhir? Maksudnya apa? Terlalu meremehkan, mentang-mentang sendirian di depan. Sangat tidak sopan berselebrasi atas kemenangannya. Partizanlar dan Putra yang berhasil mengembangkan tiket semifinal. Odai dan Hairi harus berhenti di sini dan kembali ke rumah masing-masing. Lucu sekali para peserta di sini. Setiap rondenya pasti ada saja yang berjalan mundur. Andai saja jalan mundur dinilai tentulah Hairi mungkin menjadi pemenangnya. Selamat kepada Partizanlar, perwakilan dari Aceh. Dan Putra, perwakilan dari Bangka Belitung. Yang lolos ke semifinal. Untuk babak nambah selanjutnya, kita akan menyaksikan yoga dengan R34-nya. Yang mana menjadi idola penonton Om Brems di turnamen season 2 ini. Mampukah yoga membuat pendukungnya bahagia? Kita nantikan di lain waktu. Sehat selalu, my friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dekas, Indonesia. Terima kasih telah menonton!